Informasi selanjutnya pemirsa tunggakan pajak bumi dan bangunan PBB di Kota Semarang mencapai 35 miliar Surat Teguran Pajak Daerah STPD mulai dilayangkan kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan Surat Teguran ini merupakan upaya dari Badan Pendapatan Daerah Bapinda Kota Semarang kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang Kasih Pajak 1 Bapinda Kota Semarang, Bambang Prihartono menjelaskan total tagian pajak PBB tahun ini masih sebanyak 36.000 nomor objek pajak dengan total tunggakan pajak sebesar 35 miliar Tunggakan-tunggakan ini harapannya tentunya hasilnya bisa sama seperti tahun kemarin Sekalipun ini masih dalam situasi pandemi, namun kita juga ada kebijakan-kebijakan yang cukup populis di masyarakat, ada relaksasi dan sebagainya Ada pengurangan ketetapan, kemudian kebebasan dendam dan sebagainya Sementara itu, Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejari Kota Semarang, Diah Ayung Landari menyatakan pihaknya berupaya mempermudah kendala dalam penagihan PBB Dalam surat penagihan pihaknya mencantumkan nomor telepon, baik dari Jaksa Pengacara Negara maupun Bapinda Kejaksaan dalam hal ini bertindak sebagai negosiator antara Bapinda dan Wajib Pajak Jadi kejaksaan ini sebagai negosiator, negosiator antara masyarakat dan Bapinda Kalau yang tertanggi ini ternyata ada permasalahan, otomatis dari Bapinda kita komunikasikan dengan Bapinda Dan apa dispensasi-dispensasi dan kemudahan itu nanti kami sampaikan Dan selama ini dari pihak Bapinda juga selalu memberikan solusi yang mudah Capaian pajak bumi dan bangunan hingga per 31 Oktober telah merealisasikan sebesar Rp438 miliar Dari target perubahan PBB Rp400 miliar Sehingga realisasi perulahan pajak PBB saat ini telah mencapai 97,34 persen Dari Riana, Simpang 5 TV melaporkan